Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Mas Brewo Kali ini Mas Brewo mau sharing untuk ide jualan lagi Yaitu rice bowl ayam lada hitam Bumbu-bumbunya langsung aja Kita ada bawang bombay, ada bawang putih, kemudian ada jahe juga Ada cabai besar, ada kecap, ada lada hitam, lada putih Ada mentega, ada maizena dan air Dan juga ada sauce tiram Sauce tiramnya lupa tadi ditaruh situ Ini langsung aja kita iris-iris bawang bombaynya Kemudian bawang putihnya dicop ya, dicincang kecil-kecil seperti ini Kemudian untuk jahe nya kita parut Supaya aromanya lebih dapet, lebih nendang Cabai kita potong seperti ini atau sesuai selera Langsung kita panaskan teflon atau wajan Kita kasih margarin Satu sendok makan besar ya Sendok-sendok makan penuh, dipenuhin Kemudian bawang putih, bawang bombay masuk Kalau sudah harum, kemudian kasih juga tadi jahe Jahe yang udah diparut Kalau dulu kita buat ayam sauce teriyaki Sekarang ayam lada hitam Untuk ayam crispy-nya hampir sama Jadi ini masuri gak buat ayam crispy disini Jadi tutorialnya langsung aja bisa cek di ide rice bowl yang kemarin ya Ini saus, sorry saus tiram Kita kasih 2 sendok makan Kemudian kecapnya tadi ada 3 sendok makan besar juga Kecap ya Lada hitamnya ada 2 sendok teh Untuk lada putihnya ada 1 sendok teh Seperti itu Ini karena margarin itu sudah asin Jadi gak perlu dikasih garam Sebenarnya Ini tadi airnya kan 3 per 4 gelas seperti itu Gelas ukuran seperti itu Ini kita kasih separuh dulu Nanti yang separuh kita kasih di akhir Dan kita sudah kasih tambahan maizena 1 sendok makan Untuk mengetalkan Kalau udah mendidih Langsung kita masukkan cabai Cabai dan juga bawang bombay Kalau bawang bombay Itu biasanya mas beri kasih depan awal Ditumis Yang belakangannya dikasih seperti ini Supaya ada tekstur crunchy-nya Ini ya Ini tadi air sisanya dicampur dengan maizena Untuk bisa mengentalkan Cairannya seperti ini 1 sendok makan saja Nah seperti ini Jangan lupa dirasain dulu Ya langsung Ini kita plating Nasi dikasih selada Kemudian ayamnya Ayam crispy-nya sudah dipotong-potong Seperti ini Sesuai selera Kita masukkan Dan tinggal kita siram Si saus lada hitam tadi Rasanya ini enak banget Yakin enak banget Kalau untuk tes ya Asin atau enggaknya itu selera ya Jadi bener-bener dicoba dulu Asin atau enggaknya Kalau kurang asin ya Bisa tambah juga Kaldu sapi ya Tapi dikit aja Seperti ini Gimana? Gampang bukan? Selamat mencoba ya Dan wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya